Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Henry Di podcast kebanggaan Santri Apa Bayasari Pada pesantren Nip Tahul Huda 2 Bayasari Ciamis Yang Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Saya sudah lama sekali tidak menyapa Para pemirsa-pemirsa di rumah Insya Allah pada kesempatan kali ini Kita akan ngopi Ngobrol perkara ilmu Nah berbicara masalah Ilmu-ilmu Mungkin di pada pesantren Nip Tahul Huda 2 ini Banyak sekali Keilmuan-keilmuan yang sedang kita kaji Tapi pada kesempatan yang berbahagia kali ini Saya akan mencoba untuk berbincang-bincang Bersama dua ustad Yang rating di facebooknya Kalau yang like Itu sampai tembus di angka 300 ke atas Apa kabar? Pak Ustadz Ade Hilman Aridwani Baik Alhamdulillah Saya melihat Pak Ade ini Seperti guru kita semua Yang berasal dari Jawa Tengah ya? Jawa Tengah? Jawa Tengah? Jawa Tengah? Jawa Tengah Tengah sekali dengan beliau Karena penyampaian ilmu-ilmu dari beliau itu Mudah dimengerti dan mudah dipahami Masya Allah Jadi beliau kadang-kadang walaupun tidak mengeluarkan dalil Logika-logikanya itu loh Yang langsung bisa dipahami oleh umat Tapi mungkin bedanya kalau beliau adalah tingkat tinggi ilmunya Kalau saya masih baru sebije sawi Sebije sawi Tapi pun Tahu ada Tahu nggak ada Sebije sawi Tapi di Menurut saya ya Ustadz Ade Hilman ini Kalau pesan televisi sudah malam melintang sih Karena kemarin sudah aktif di forum Bahsul Masayil 41 ataupun 42 Pak Ade ini sebagai underdog Bukan underdog maaf ya Sebagai Apa itu namanya Sebagai Bintangnya Karena bertubi-tubi menyerang Para peserta Bahsul Masayil kemarin Alhamdulillah Terima kasih Pak Ade sudah hadir disini Yang satu lagi Apa kabar? Pak Ustadz Anhari Alhamdulillah luar biasa Ini juga merupakan Rifalnya Pak Ade Jika kemarin Bahsul Masayil saling menyerang Saya sangat Suka sekali Karena beradu argumentasi Dengan sebuah keilmuan Cocok sekali Karena sekarang kita akan berbicara Masalah ngopi Ngobrol perkara ilmu Seribut dulu ya Bismillah Baik sebelum kita Berlanjut pada Bincang-bincang ringan ini Saya juga Ingin mengucapkan Turut berbela sungkawa Atas meninggalnya Artis yang Mungkin sedang tenar Di dunia Pertelevisian Yaitu Kak Vanessa Angel Dan juga Kak Bibi Pepiansa Waktu Hari Hari Kamis Kalau gak salah 4 November 2021 Tepat setengah satu Mengalami Kecelakaan tunggal Di Tol Jomo Daerah Jombang ya Daerah Jombang Kecelakaan tunggal Sehingga mereka Berdua meninggal Ada lima penumpang Dan yang selamat Di antaranya adalah Anak Dan juga Bibi Pepiansa itu Galak Menjadi anak yang Tangguh Menjadi anak yang Sabah Menjadi anak yang Meninggal Nah Terlepas dari itu Kita juga Mungkin yang namanya Meninggal Pasti siapapun Akan mengalami Karena dalam sebuah Keterangan Kulunapsin Daikotul maut Setiap yang bernyawa Itu pasti akan mengalami Apa yang disebut dengan Meninggal Apalagi Kul disana kan Kul jame Otomatis Tidak ada satu orang pun Yang bisa lari Dari yang disebut dengan Kematian Apakah itu Pak Ade dulu Ataupun Pak An hari dulu Atau saya yang terakhir Atau sebaliknya Pak Ade duluan Saya terakhir Sama-sama ya Sama-sama saja berarti ya Tapi kemarin itu Yang sempat fenomenal Hampir semua media masa Itu memberitakan tentang Kapanesha Angel Dan juga Khabibie Pepiansa Dan saya juga disini Hanya bisa mendoakan Mudah-mudahan Mereka berdua Meninggalnya Dalam keadaan Khusdun Khotimah Ditempatkan di surganya Allah SWT Tapi kemarin Sempat viral Saya juga Merupakan pemerhati Media sosial Karena di beranda saya Di Facebook saya itu Hampir semuanya Membicarakan tentang Kapanesha Dan juga Khabibie Nah Yang menjadi Payrollnya itu Tentang masalah Dikuburnya Dan juga masalah Sebelumnya diramal Katanya Khabibie Dan juga Kapanesha Angel itu Sebelumnya diramal Oleh salah seorang Yang mempunyai kalian Indigo Ketika karirnya Sedang muncak di atas Sedang tenar-tenarnya Katanya mereka akan meninggal Ini pernah diwawancari Di dua podcast Kalau tidak salah Nah Saya ingin berbincang-bincang Masalah keilmuan Perihal ini nih Mungkin kita masih belajar Kalau ada pemirsa Yang nanti berbeda pendapat Dengan kami Ataupun ingin mengkritik Atau memberikan saran Kita terbuka lebar Karena kita disini Statusnya masih santri Masih belajar Nah Pak Anhari Kebetulan nih Saya ingin mencoba Menjadi host lagi Karena dulu Saya menjadi moderator Ketika Porubah Suma saya Sekarang pun Saya berkesempatan Menjadi host Dan berbincang-bincang lagi Dengan Pak Ade Dan juga Pak Anhari Tapi sebelum ke Pak Ade Saya ingin menyatakan dulu Tentang Meramal Ramalan Itu Dalam perspektif Hukum Islam Apa sih Ramalan Kalau kita membahas Tentang Ramalan Itu memang Cakupannya luas Luas karena Ya Terutama di Indonesia Semua kalangan Mulai dari yang muda Sampai yang tua Itu ada aja yang percaya Dengan namanya Yang Ramalan Ada yang percaya Ada juga yang tidak percaya Tapi kan disini Kita akan membahas Bagaimana Hukumnya Tentang Ramalan Gitu ya Pak Ya Betul Jadi kalau saya suruh Buka bicara duluan Ini kayaknya Belum terlalu pantas Sebenarnya Cuman ya Sudah diperli Persilahkan duluan Bagaimana lagi Tentang Apa ya Tentang Bicang-bicang ringan Seputar hukum Islam Karena kita Hanya belajar Gak apa-apa Jadi Jadi kalau kita Membahas tentang Ramalan Itu sebenarnya Ada yang membolehkan Tentang adanya Ramalan Cuman Ramalan yang dimaksud Diperbolehkan disini Itu Sebenarnya Diberi Istilahnya itu Sifat Kalau dalam Bahasa Nawa itu Sifat Secara Bahasanya itu Diberikan Ciri-ciri Jadi Ramalan yang dimaksud Yang diperbolehkan Bagaimana Ketika Ramalan tersebut Kita hanya Menanyai Seseorang Yang mana Seseorang itu Harus disaratkan itu Alim Ahli dalam ilmu agama Ahli ibadah Saya baru tahu Kemudian setelah itu Kita bertanya itu Bukan berarti Kita harus Percaya dengan Apa yang dikatakan Bukan Kita hanya Dianjurkan Ketika kita Bertanya kepada Dia Itu Mencari Sebuah solusi Jalan keluar Dari permasalahan Ya kan Kalau kita Mempunyai permasalahan Kan Tetap lah Butuh tempat curhat Begitu Pak Adek Mungkin yang Seringkali Mengalami Kegagalan Dalam cinta Kalau di kalangan Kita Kalau lamuda Pengen diramal Jodohnya siapa Supaya nampak Tapi kan Kita gak Tuju pada ramalan Kita pinta aja Pada Allah langsung Dalam istihorah Ya itu Jadi Sebenarnya Diperbolehkan Ramalan itu Bukan Kalau Saya katakan Itu bukan Spesifik Pada ramalan Kita mencari Orang yang Solih Yang taat beribadah Untuk Menanyakan Solusi Dari permasalahan kita Jadi kriteria orang Yang kita tanyai Tentang ramalan itu Harus seperti apa Orangnya Orang itu Yang pertama Dia mengerti tentang Ilmu agama Yang kemudian Solih Bahkan dalam Pendapat solih ini Kan berbeda-beda Ada yang menyebutkan Bahwa Solih itu Dia Ahli ibadah Tapi kan Kalau kita lihat Secara ahli ibadah Tidak cukup Seringkali Ada orang yang Ahli ibadah Tapi Dilihat dari Tingkah laku Sesama manusia Itu masih kurang Banyak kan ya Pak ya Termasuk kita Kalau dalam dunia Perfilman dulu Saya suka lihat film Waktu kecil Kalau ada ramalan itu Ada kendini Ada air Dilihat tuh Nanti ke depan Kita akan seperti apa Wah ini Gerak kering kita Kedepan Di ramal Dua tahun ke depan Tiga tahun ke depan Ada Tapi Kalau zaman sekarang Gak ada seperti itu Kalau pun ada Itu bukan di Kiai Itu bukan di para ustaz-ustaz Pasti adanya di Para dukun-dukun Yang memang menyesatkan Untuk kita semua Bagaimana pandangannya nih Kalau kita Menanya sesuatu kan Harusnya itu kita pastikan Sering disebutnya itu Orang yang meramal itu Disebut paranormal Seperti itu kan ya Ya betul Mungkin ya Banyak Yang mendefinisikan Mendefinisikan paranormal itu Seperti apa Cuman kalau menurut saya Lebih pantasnya Kita selaku umat muslimin Itu menanyakan Kepada orang yang memang Yang pertama memang Dari segi Keilmuan agamanya Memang mumpuni Kemudian dalam segi Ibadahnya memang Bagus Akhlak kepada sesama manusia Akhlak kepada sesama Makhluk Allah itu bagus Nah itu kita Tanya kepada beliau Mengapa kita Dianjurkan kepada orang Yang merti agama Kemudian yang dilihat Akhlaknya Kan gini berpikirnya Kita itu bertanya Untuk mencari solusi Betul Nah benar kan Seperti itu Kalau kita Mencari solusi Kepada orang yang Asal-asalan Sembarang orangnya Tidak bisa kan Contoh Seperti kan Seperti Bapak Henry Mempunyai permasalahan Saya contohkan saja Yang dekat ya Ternyata ada Tukang ramalnya Bapak adik Ketika ditanya nih Ditanya permasalahan Yang dicurhatkan itu Ternyata umumannya Masalah jodoh Oleh Bapak Inti Saya sudah Kentor pusat Tapi belum menikah Contoh Contoh Pak Contoh Ini jangan tersinggung Enggak sih Silahkan sih Kalau tersinggung Sudah terbiasa saya Sudah terbiasa Saya disinggung Silahkan Seperti itu Kemudian Ketika melakukan Interaksi dengan Pak Ade Menanyakan tentang Permasalahan Tentang bagaimana jodoh Pak Ade memberikan solusi Yang luar biasa Tapi ketika Ada masalah Pada diri Pak Ade Sewaktu-waktu Pak Ade Putus cinta Kemudian Pak Ade Kira-kira Pak Hendri Tetap percaya Pada Pak Ade Atau bagaimana Kan kalau dilihat Tadi Bapak Hendri Bertanya kepada Kang Ade Ini permasalahan Saya harus Seperti apa Dikasih solusi Ternyata Ketika masalah Yang dialami oleh Pak Hendri Terjadi pada Terjadi pada Pak Ade Ternyata Pak Ade Tidak bisa Menyikapi Sesuai dengan Apa yang dia katakan Gitu kan Maka disaratkan Karena para ulama itu Menyaratkannya Ya harus memang Orang-orang benar Dalam segi ilmu Agamanya Ya soli Ya Segalanya lah pokoknya Perfect Kalau menurut Pak Ade Gimana nih Tentang ramal Makan Memang sebelumnya kan Sedang hit Di ramal dulu Sebelumnya orang Orang yang Indigo Bagi Pak Ade Ini Saya Bing Harus Mengawalnya Sangat kajar Tapi insya Allah Ini akan Mudah-mudahan Bisa memberikan Pencerahan ya Amin Jadi gini Allah itu kan Tuhan Alam semesta ya Betul Yang menciptakan Segala sesuatu Di bumi ini Dia Beliau Menciptakan manusia Dan juga Menciptakan Instrumen-instrumennya Baik Permasalahannya Baik Solusinya Beliau Ciptakan semua Karena Beliau Adalah Pengatur Seluruh Makhluk Yang ada Di muka Bukit Lalu Bagaimana Dengan Problem Ramalan Ini Mohon maaf Apabila Bertentangan Kalau menurut Saya pribadi Yang mana Mondok Dipesan Nipta Luda 2 Yang basicnya Adalah Tauhid Yang mana Nipta Luda 2 Itu adalah Cabang Dari Nipta Luda Pusat Menjaya Dan Kita tahu Bahwa Wah Khair Afandi Ini adalah Beliau Selain Wali Allah Beliau Juga Adalah Orang Yang Sangat Bersih Sekali Dalam Ketauhid Maka Disini Saya Memberikan Prinsip Bahwa Bertanya Kepada Peramal Itu Menyimpan Menyimpan Sekali Karena Ya Nanti Itu Masuknya Adalah Kategori Musrik Kofi Bahkan Kalau Lebih Jauh Kita Mempercayai Kepada Pramal Lalu Melupakan Allah Itu Bisa Jadi Nanti Musrik Yang Tingkatan Tinggi Artinya Simpelnya Gini Kita Sebagai Manusia Sebagai Makhluk Yang Diciptakan Oleh Sang Kholi Itu Tidak Boleh Menduakan Allah Jangan Jauh-jauh Allah Yang Telah Menciptakan Kita Kadang-kadang Kita Diduakan Oleh Belahan Jiwa Kita Itu Kurang Maringnya Apalagi Maaf Ini Apalagi Allah Subhanallah Yang Telah Menciptakan Manusia Dan Jadi Dari Pandangan Pandangan Ini Maka Bertanya Kepada Ramal Ini Atau Dukun Ini Itu Tidak Boleh Haram Karena Satu Kali Kita Mendatangi Dukun Dan Kita Yakin Meyakini Bahwa Dukun Itu Bisa Memberikan Solusi Lalu Melupakan Allah Itu Bahaya Sekali Sholat Kita 40 Hari Tidak Diterima Kalau Kita Mendatangi Dukun Lalu Bagaimana Dengan Ahli Hikmah Itu Kan Jadi Ada Dukun Ada Ahli Hikmah Coba Jelaskan Lalu Bagaimana Dengan Ahli Hikmah Ini Kan Beda Beda Tipis Antara Dukun Dan Ahli Hikmah Ini Beda Beda Tipis Saya Beda Beda Tipis Saya Katakan Beda Tipis Karena Kedua Duanya Ini Bisa Menjerumuskan Seseorang Untuk Melupakan Allah Potensi Untuk Melupakan Allah Itu Sangat Dekat Bisa Jadi Alih Hikmah Tidak Salah Bisa Jadi Tapi Kadang Orang Yang Datang Kepada Alih Hikmah Itu Yang Hatinya Tidak Terkontrol Sama Seperti Sesit Jenar Beliau Itu Tidak Sesat Cuma Karena Pengikutnya Bisa Menyesatkan Pengikut Pengikutnya Padahal Beliau Tidak Sesat Karena Beda Tingkatan Makomnya Maka Pengikutnya Menjadi Sesat Dan Disepakati Oleh Wali Song Ini Maka Siti Jenar Ini Harus Dibun Maka Saya Simpulkan Bahwa Antara Dukun Dan Peramal Antara Dukun Dan Ahli Hikmah Ini Beda Tipis Kalau Dukun Mungkin Kalau Dalam Ibarat Ilmu Ya Ilmunya Ilmu Hitam Kalau Ahli Hikmah Ilmunya Ilmu Putih Tapi Gini Pak Ada Yang Mengatakan Semua Ilmu Itu Putih Yang Menghitamkan Tergantung Setiap Orang Itu Sendiri Ya Bisa Jadi Seperti Itu Tapi Bisa Hitam Dan Putih Itu Tergantung Orangnya Karena Ilmu Itu Kan Dari Allah Sama Seperti Senyum Mungkin Senyum Senyum Itu Nilainya Positif Baik Tapi Kalau Kita Senyum Kepada Orang Yang Kita Cintai Maka Senyum Itu Menjadi Baik Tapi Kalau Gikinya Kening Kita Senyum Kepada Kekasih Kita Maka Kekasih Kita Akan Bahagia Lalu Kita Senyum Kepada Musuh Kita Dianggap Oleh Musuh Kita Itu Adalah Senyuman Meleceh Padahal Nilainya Sama Baik Mungkin Ilmu Juga Seperti Itu Tergantung Datang Kemana Ilmu Itu Ilmu Dari Allah Ada Pramal Ada Alih Nah Kenapa Ini Harus Dipisahkan Karena Kadang Pramal Ini Bersekutu Dengan Jin Dengan Sihir Dengan Syetan Tidak Sholat Yaitu Bedanya Kalau Alih Hikmah Gimana Kadang 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 Ada Alih Hikmah Juga Yang Bersukutu Dengan Jin Tapi Beliau Itu Alih Hikmah Kadang Kadang Ahli Wirit Ahli Ibadah Nah Kita Tidak Bisa Menapikan Alih Hikmah Karena Alih Hikmah Ini Kalau Zaman Dulu Itu Sangat Diperlukan Sekali Kita Bisa Tahu Sejarah Indonesia Ini Itu Kan Sesu Bakir Itu Datang Ke Indonesia Membawa Kitab Al-Asror Lalu Beliau Dikenalkan Dengan Ratu Sima Yang Doho Kediri Itu Kerajaan Doho Kediri Maka Kitab Al-Asror Ini Diajarkan Kepada Ratu Sima Ini Maka Adalah Sekarang Ramalan Joyoboyo Ramalan Jaya Baya Padahal Itu Dulunya Itu Kitab Al-Asror Yang Diajarkan Kepada Jadi Kebanyakan Disentuh Oleh Tradisi Kita Karipan Lokal Jadi Ramalan Joyoboyo Sakral Itu Masyur Sekali Berangkat Dari Itu Berarti Bahwa Kalau Dulu Perihal Ilmu Hikmah Ini Sangat Penting Karena Dulu Kita Perang Melawan Hindu Sekarang Masih Ada Juga Yang Mempelajari Ilmu Jeblag Atau Wirid Supaya Temak Sanjang Ada Wirid Wirid Itu Ada Tirakat Tirakat Ya Ada Tirakat Ilmu Tembak Cinta Ini Yang Paling Tidak Bisa Dinapikan Permasalahan Ini Cuma Yang Paling Penting Adalah Hati Kita Tidak Boleh Melupakan Allah Harus Selalu Terikat Dengan Allah Bagaimana Saya Teringat Dengan Sejarah Wah Kherapandi Ini Ketika Di Gunung Gundur Teman Temannya Yang Bawa Jimat Bawa Keris Supaya Tengbaku Belanda Supaya Tidak Tertembak Belanda Lalu Bagaimana Dengan Wajangan Wajangan Ini Tidak Membawa Apapun Jimat Tidak Apapun Tidak Beliau Bertauhin Sangat Apa Sekali Kuat Sangat Kuat Sekali Sehingga Walaupun Ada Bom Ada Apa Beliau Tetap Selamat Ketika Ya Bukan Belanda Maksudnya Ketika Sejarah DITI Tapi Beliau Pas DITI Sudah 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 Oleh Pemerintahan Ini Beliau Mengumumkan Beliau Keluar DITI Beliau Itu Dulunya Adalah Pejuang DITI Dan Pernah Saya Baca Di Dalam Yang Apa Namanya Kalimat Toibah Itu Pembahasan Kalimat Toibah Itu Yang Sangat Tebal Itu Dan Itu Diajarkan Ketika Pasaran Dihuda Dua Pada Sekitar Tahun 2005 2006 Maka Kalimat Toibah Ini Wajangan Ini Adalah Dari Dari Kartos Wireo Kalimat Toibah Kalimat Toibah Ada Ada Sebagian Mohon maaf Ini Nanti Bila Saya Keliru Mohon Diluruskan Tapi Itu Saya Baca Kalimat Kalimat Toibah Ini Diajarkan Oleh Kartos Wireo Pembekalannya Itu Siapa Dia Itu Wajangan Kartos Wireo Itu Pemimpin Dari Islam Indonesia DITI Itu Yang Mana Kartos Wireo Ini Adalah Tiga Sahabat Trilogi Muso Kartos Wireo Soekarno Nah Yang Ketiganya Ini Adalah Murid Hos Sokro Aminoto Kartos Wireo Ini Lebih Agamis Makan Yang Bertiga Ini Pernah Satu Kos Ini Ceritanya Mungkin Sama Seperti Naruto Sakura Sasuke Tidaknya Satu Murid Kakasih Tapi Kalau Saya Lebih Nobita Jajan Kalau Sudah Dewasa Menjadi Beda Beda Pemikiran Sama Seperti Orochimaru Jiraiya Dan Tsunade Beliau Satu Murid Karena Dalam Naruto Itu Banyak Sekali Hikmah Bagaimana Naruto Yang Dari Tanya Ketika Kecilnya Dianggap Bodoh Ketika Kecilnya Dijauhi Oleh Orang Orang Ketika Kecil Kecilkan Tapi Dengan Kesungguhannya Dia Bisa Menjadi Penyelamat Ketika Perang Shinobi Keempat Bahkan Beliau Menjadi Hokage Ini Sangat Penting Sekali Bagaimana Naruto Lebih Bisa Mengamalkan Apa Yang Tertera Dalam Alkitab Dalim Ada Aljid Kesungguhannya Kesungguhan Ini Bisa Mencobrak Kita Harus Menjadi Seorang Naruto Dalam Artian Kalau Saya Si Jaya Senio Baik Pak Tadi Sambung Saya Belum Selesaikan Jadi Ada Muso Ada Kartos Wirio Ada Soekarno Kalau Soekarno Lebih Nasionalis Kalau Muso Ini Tadinya Islam Tapi Karena Beliau Ini Sekolahnya Keluar Kesana Beliau Menjadi Komunis Padahal Ini Ketiganya Tadinya Sama Lalu Kartos Wirio Gimana Kartos Wirio Ini Lebih Agamis Makanya Ketika Soekarno Mengploklamirkan Bahwa Indonesia Ini Adalah Undang Undangnya Pancasila Walaupun Ini Sudah Disepakati Oleh Para Ulama Dan Pancasila Ini Dibuat Oleh Para Ulama Kartos Wirio Tidak Menerima Mungkin Karena Pandangannya Seperti Apa Lalu Beliau Mendeklarasikan DITI Ini Sudah Diakui Di Tiga Daerah Baik Ini Ini Jadi Jadi Titik Terkanya Antara Hikmah Dan Alihikmah Dan Dukun Itu Beda Tipis Tergantung Kitanya Kembali Pada Orang Orang Apakah Kita Menggunakan Ilmu Itu Untuk Hal Yang Negatif Atau Hal Yang Positif Nah Tadi Kan Sama Apa Ada Dijelaskan Bagaimana Lut Bagaimana Sil 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 Sampai 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 Kan Berkenan Juga Dengan Penoposan Kita Yang Memang Manhaj Satu Haluan Dengan Penoposan Tepal Huda Pusat Yang Antis Sekali Akan Hal Yang Berbau Dukun Karena Kita Menjaga Kesucian Tauhid Kita Baik Ini Bagaimana Menurut Pak Anhar Apakah Istilah Ramal Ramalan Itu Butuh Atau Tidak Untuk Kita Semua Sebagai Kaum Santri Ini Baik Membahas Tentang Ramalan Teringat Dengan Kata-kata Pak Ade Barusan Membahas Tentang Anim Naruto Dalam Cerita Naruto Itu Ada Sebuah Ramalan Juga Merah mana 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 Jangan 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 Kepala Dusun Tugawa Nang Dari Tunggali Guru Cinggir Lembur Batur Tiga Pari Mana Jangan Nang 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 ngobrol perkara ilmu woi alus atau itu mah lanjutkan air di Garut wih enggak enggak ikan saya kaget orang Garut ya perjalanan jauh Garut ya berikan kuat Garut itu hebat sekali Garut itu tempat wisata Garut itu tempat Domba Garut ada juga dodol-dodol pokoknya Garut kota yang sangat indah dan juga muka soalnya baik selanjutnya nih Pak Ade sama Pak Nari tadi perihara malam karena sebelumnya bukan berarti Mbak Panessa ataupun Kak Bibli ataupun almarhum-almarhumah meminta tapi memang di di podcast itu dia diramah langsung oleh seorang yang indigo dan sebenarnya almarhumah menolak saya tidak percaya saya tidak percaya otomatis berarti kan Kapanesha Angel itu mempertahankan keimanannya karena dia seorang muslim otomatis dia tidak percaya akan ramalan yang dikatakan seseorang tersebut nah ada lagi yang viral ini yang mungkin takut menjadi konsumsi publik apalagi hal ini dilakukan oleh orang yang memang jadi publik figur tapi saya tidak menyalahkan saya tidak mendiskreditkan atau lagi memocokkan kan banyak orang netizen-netizen yang menyalahkan almarhum-almarhumah itu kan hal yang sangat negatif lah nggak usah orang yang sudah meninggal lebih baik jangan kita jelekan orang yang sudah meninggal otomatis kan sudah putus kejelekannya kebaikannya tinggal tinggal bagaimana dia menghadapi alam akhirat nanti otomatis kita sebagai para audien para netizen jangan sampai menjelek-jelekan kedua almarhum tersebut kita doakan saja yang baik-baik nah ada nih yang perlu kita kupas satu tas karena kita konsantri katanya mereka berdua itu dikuburnya dalam satu liang lahat ini kan otomatis menganjala sekali ini bagaimana nih pandangan hukum Islamnya Pak Anhari baik jadi sebelum kita membahas tentang yang dikubur dalam satu liang lahat saya punya pendapat seperti ini ini ketika tadi eh Pak Hendry mengatakan banyak netizen yang memberikan komentar-komentar yang kurang baik itu kan tidak pantas ya ya tidak pantas sekali sebenarnya gini Pak ketika kita melihat kesalahan seseorang sebenarnya kewajiban kita itu bukan menghujat dia bukan menghujat yang melakukan kesalahan ya yang pertama adalah mungkin mengingatkan ya kan ada yang tingkatan iman mengingatkan dengan berbagai jalan ya Pak ya kemudian adanya sebuah kesalahan itu memberikan pelajaran bagi orang yang melihatnya seperti itu jadi itu memberikan sebuah jalan untuk orang yang melihatnya supaya bertindak lebih baik seperti itu bahwa sebenarnya Pak Nari yang 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 bersalah itu bukan almarhum almarhumannya iya tapi orang-orang yang masih hidupnya jadi banyak sekali netizen yang memang mempermasalahkan hal tersebut nah itu yang perlu kita jelaskan ini bagaimana sih pandangan hukumnya tentang dikubur dalam satu liang lahat nih kan dua orang dikubur dalam satu liang lahat ini kan baru-baru apalagi mereka bersebagi public figure sebagai orang yang berkecimung di dunia pertelevisian banyak media yang mereka takut diikuti oleh orang-orang banyak yang awam akan imam agama nah disinilah hadirnya kita sebagai kaum santri harus bisa memberikan solusi bagi umat takut umat itu malah kesasaran dia nih ya ini menanti agak melenceng dikit ya ya eh masalah dikuburkan dalam satu liang lahat ini pernah diperbolehkan kan kalau kita lihat tragedi waktu ada tsunami di Aceh tahun 2004 itu bukan dikuburkan bahkan lebih dari dua orang jadi maksudnya gini dikuburkan bersama-sama atau dikuburkan maksal itu sebenarnya diperbolehkan kalau ada sesuatu yang memperbolehkan ada elatnya gitu ada penyebab salah satunya yaitu orang yang mengurusi jenazahnya sedikit sedangkan jenazah yang akan ditangani itu banyak ya kan masuk akal juga kemudian eh yang kedua adalah karena sempitnya lahan itu ada yang mengatakan bahwa karena sempitnya tanah ya seperti itu jadi sudah dikuburkan tapi kan kalau di tanah Indonesia kan luas 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 ya kita terlepas dari itu ada yang memperbolehkan cuman kalau memang tidak ada sesuatu yang memperbolehkan tidak ada ujur itu menurut fatwanya dari fatwa Imam Romli itu memang diharamkan diharamkan baik itu sejenis ataupun tidak sejenis kan ada yang bilang ini kan suami istri tidak apa-apa Oh ya silahkan silahkan kalau memang berpendapat seperti itu cuman memang ada yang memperbolehkan cuman hukumnya makruh seperti itu diperbolehkan makruh tidak sampai maka mahal haram ini seperti pendapatnya Imam Mawati dia memakruhkan tidak apa-apa cuman ya memang sayang sekali dihidratusnya makruh dia menguburkan dalam satu tempat ya makruh menurut fatwa Imam Romli cuman yang dijadikan pegangan para ulama itu bahkan dalam kitab Al-Ung karangan Imam Syafi'i bahwasannya menguburkan mayit menguburkan jenazah itu munfaridan ya seorang yang sendiri-sendiri gitu satu lihat satu lubang satu jenazah ya dikecualikan dengan hal-hal yang yang timbul pertanyaan seperti ini Bagaimana kalau itu misalnya dia suami istri kan dalam waktu hidup hidupnya juga dia bersama-sama hidup semati sehidup semati tidak apa bahasanya kan kalau kita istilahnya dia sudah memang bukan tidak ada perkaitan mahram kemudian berbeda jenis kan ketika ya waktu hidup sudah haram berkumpul jadi orang itu terlalu termakan dengan apa yang disebut romantis jadi romantis itu harus hidup semati hidup kita sama-sama romantis mati pun kita sama-sama romantis misalnya tapi kalau misalnya Kapanesya Angel sama-sama Khabibbi ini memang bukan permintaan mereka mereka pun tidak berwasiat dikubur satu liang lahat karena siapa yang tahu mereka akan meninggal katanya ini permintaan dari orang tua mereka gitu harus dikuburkan dalam satu liang dan dikuburnya pun pakai peti peti jenazah jadi tidak langsung dikuburkan di tanah tapi pakai peti dulu sebenarnya kalau menggunakan peti itu ada yang membolehkan ya dengan ketentuan tanda kutipnya syarat-syarat tertentu seperti ketika tanahnya itu terlalu gembur jadi tidak bisa membuat lubang kalian atau karena ditakutkan eh apa maiknya dicuri seperti itu lah contohnya kalau ada seorang maik perempuan masih cantik tentang ya ha 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 publik figur gitu ada yang berbuat jahat ingin mengambil nah ini kita juga kan maka kalau memang ditakutkan terjadinya sebuah mata ada yang memperbolehkan terlepas dengan berbagai istilahnya hukum-hukum yang mengharamkan pasti yang mengharamkan ada dalilnya yang memperbolehkan ada cuman yang saya ketemukan dalam dalam kitab yang pernah saya baca itu yang pertama adalah diharamkan yang kedua adalah dimakruhkan seperti itu hanya seperti itu dengan saya mengatakan dihalakan ya jadi memang cenderungnya contohnya pada aspek diharamkan ataupun dimakruhkan cenderung orang itu seperti ini sesuatu yang diperbolehkan kadang-kadang dipahaminya itu halal seperti ini ketika orang dalam keadaan terdesak contoh ketika orang yang tidak makan maka mati kalau dia tidak makan pada hari itu maka dia akan mati maka hukumnya boleh untuk untuk memakan bangkai bahasanya boleh bukan halal iya 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 bahasanya boleh harus dibedakan antara boleh dengan halal karena kalau boleh itu bahasa Arabnya kan jahiz ya kalau halal itu ya halal jadi memang perlu sekali kita berikan pemahaman kepada masyarakat apalagi masyarakat yang awam tentang hukum ya karena memang kita sebagai santri harus menerima hukum dan kita memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya mereka tidak salah kaprah dalam menyikapi suatu hukum Islam baik Pak Nari nanti saya sudah bisa menyaring ataupun eh menangkap pembicaraan Pak Anhari dari apa yang Pak Anhari kaji dari kitab-kitab klasik penuh persantren bahasanya cenderungnya memang antara haram dan juga makhluk walaupun dibolehkan hanya sedikit pendapat yang bolehkan dengan saran-saran tertentu tanda kutip ya Pak Ade bagaimana kalau dengan Pak Ade itu biasanya rujutannya kuat sekali nih jadi berbicara masalah asal-muasal keasliannya sepertinya siapkan minum dulu ngopi ini sangat panas sekali ya menguras pikiran jadi kita minum dulu disponsori oleh air mineral asli pada pesantren bismillahirrohmanirrohim bukan air keran tuh ya biasanya santri kalau minum pakai air keran karena mungkin susah beli air minum di pesantren itu barokah ya iya apalagi kalau sudah dapat kopi wah ini minuman yang paling memberikan inspirasi ngopi ngobrol perkara ilmu saya sirbutul ya ya Hai Tepetul Pak Ade Bismillahirrohmanirrohim berangkat dari benar atau tidaknya dikuburkan masal yang Mbak Panesa Angel ini dikuburkan satu liang lahat ya dikuburkan satu liang lahat Mbak Panesa ini ya Panesa Mbak Panesa Angel ini adalah orang yang pernah viral ya di Indonesia mudah-mudahan khususnya dan perlu saya sampaikan bahwa setiap manusia ini memiliki potensi masuk surga tuh jadi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa orang itu masuk meraka tidak boleh karena tidak ada yang tahu bagaimana manusia itu pada akhirnya seorang anjing pun seekor anjing pun kitmir iya bisa dina dinanya seorang anjing ia tumpahkan di Katolika sebagai Najis Mugulado bisa masuk surga iya jadi tujuh seluruh manusia yang ada di buka bumi ini memiliki potensi untuk masuk surga betul betul kita tidak bisa menghukumi secara zuhiriya perihal ini ya betul perihal ini lalu bagaimana dengan dikuburkan satu liang lahat dengan suaminya ya ini saya juga ini melihat dari dan media masa sih ya perihal benar dan tidaknya perihal masalah dikuburkan bareng-bareng ini ya jadi berangkat dari pendapat Imam Rufi'a'i jadi beliau mengatakan Hai disunahkan dalam waktu ikhtiar fi halatil ikhtiar ayyud fina jadi dikuburnya itu sendiri-sendiri disunahkan dalam waktu dalam waktu ikhtiar maksud dalam waktu ikhtiar itu tidak ada kemaldorotan itu disunahkan dikuburnya sendiri-sendiri munfarid munfarid lalu bagaimana dengan kemaldorotan timbulnya kemaldorotan beliau katakan bikotlin au gwerihi ya ilatnya itu yaitu dengan peperangan atau dengan gwerihi itu kan bisa longsor bisa tsunami bisa apa itu maka beliau mengatakan boleh dikuburkan 123 ya dalam redaksinya itu itu menulut pendapat Imam Rufi'i dan memang ini sesuai yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW perihal dikubur munfarid di dalam redaksinya falen Nabi SAW di dalam redaksinya jadi mengubur munfarid satu-satu lalu dengan kejadian perang hubun maka beliau berkata kepada para sahabat galilah lebarkanlah perdalamlah ketika perang hubun ini kan banyak umat muslim yang matinya tuh banyak sekali ya dikarenakan itu tergila-gila karena gunimah itu yang kemana itu maka menjadi kekalahan besar bagi umat muslim dan hukum mengkuburkan mayat ini adalah parduki payah dan tidak boleh dilamakan karena kalau misalkan tidak dikubur ini akan menghadirkan kemaldorotan bagi mayat itu sendiri ataupun bagi orang-orang sekitarnya maka hukumnya parduki payah maka ketika terjadi perang hubun ini terjadi korban bergeri ketakan begitu banyak maka Rasulullah berkata kepada sahabatnya galilah wa ausi'aw itu ya dalam redaksinya luas luas kan dan amiku perdalam ya jadi kubur masa itu kan ada ilat karena dari sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Rufi dalam redaksinya Bikotlin ya keperangan al-guairihi al-guairihi itu bisa ngetafsil bisa longsor bisa tsunami atau apalah gitu lalu kita bisa lihat juga di dalam kitab ikna yang suka dikaji di huda 2 itu ya bukan teknik bukan nah itu kalau itu masih kerabat saya itu kompleks dan apa deh ya saudara putra halo ya Nah dalam kitab ikna itu saklak sekali di dalam kitab ikna itu sangat mengharapkan sekali dikubur bareng-bareng nah ya dan ini juga diperkuat oleh pendapat Imam Nawawi dalam kitab majmunya beliau juga mengharapkan jadi pengharaman kitab ikna dalam redaksi ikna itu mengharapkan dan Imam Nawawi juga mengharapkan nah namun pengharaman ini pengharaman ini mendapat penolakan dari Imam Subki bagaimana Imam Subki ini menolak pengharaman ini karena tafsil kan jadi tidak saklak haram Imam Subki ini jadi tafsil lalu bagaimana kalau ada Madorot gitu kan kalau Imam kalau dalam kitab ikna itu sama Imam Nawawi ini kan haram ya haramnya sekaklah gitu lalu Imam Subki menolaknya karena kan ada tafsil lalu bagaimana dengan adanya Madorot seperti peperangan seperti longsor seperti tsunami ya Imam Subki tafsil ya kalau ada Madorot boleh dikuburkan bareng-bareng masal ya masal kalau tidak ada Madorot berarti Imam Subki tidak boleh itu tafsil Imam Subki sama yang seperti dikatakan Imam Rafi'i ya lalu bagaimana dengan Imam Mawardi nah prihal yang dikuburkan contoh perempuan dengan perempuan dua orang dalam satu kubur laki-laki dengan laki-laki itu Imam Rafi'i mengatakan makruh tapi ini juga diharamkan oleh Imam Syarhosi jadi dalam hal ini dalam kubur masal ini bisa di tarik benang merahnya bahwa hukum kubur masal ini kalau tidak ada Madorot hukumnya haram ya istilah orang sekarang kalau tidak kepepet-kepet banget ya apalagi orangnya orang mampu orang ya ya bisa-biasa aja tidak Madorot tidak ada ilat kecuali kalau di hotel bareng-bareng boleh kalau di kuburan masing-masing aja kalau tidak ada ilat itu haram tapi kalau ada ilat seperti Kotlun Awgairihi isinya bisa longsor bisa tsunami maka itu tidak ada yang membolehkan ya tidak ada yang membolehkan mohon maaf tetapi makruh menurut Imam Mawardi lalu menurut Imam Subki itu boleh ya tafsil kan tafsil itu jadi berbanyak sekali pandangan para ulama tapi tadi Imam Ropi menyunahkan Sunnah dalam waktu ikhtiar itu mengkubur pisah-pisah munpari-munpari lalu ketika peranguh Rasulullah itu dalam kitab syarah kabir kalau nggak salah ya redaksi itu Rasulullah menyuruh para sohabatnya untuk menggali kuburan perluas lalu perdalam itu untuk kuburan masyarakat itu kan karena ada ilat terjadi pertumpahan darah-darah yang banyak lama dikubur satu-satu kan seandainya kalau dikubur satu-satu lama dan akan menghadirkan kemalurotan bagi mait itu sendiri ataupun orang-orang di sekitar mait itu kan pasti itu mungkin yang bisa saya sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan nanti bisa diperbaiki lagi oleh Pak Dokter Hos ya ini saya mengatakan dokter ya karena beliau ini kan sudah MPD ya kita doakan mudah-mudahan beberapa tahun yang akan datang menjadi dokter malu saya sama dengar malu tapi subhanallah Masya Allah Alhamdulillah sekali saya bisa berjumpa dengan orang-orang berilmu seperti Pak Aded dan Pak Anhandri Pak Anhari ya jadi aura-auranya itu terlihat Aura cahayanya Aura ilmunya tapi masih ada Aura Jumlonya nih Aura Kelakonnya nih Aura Kelakonnya nih ini ngopi ini ngobrol perkara ilmu tak terasa sudah 40 menit sayang sekali sebenarnya saya ingin lama sekali berbincang-bincang dengan Ustadz Anhandri dan Ustadz Aded ini tapi mungkin kena waktu sudah apa itu sudah mulai malam dan Insyaallah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita berbicara-bicara lagi masalah ilmu-ilmu agama ya siap adek siap dari Alhamdulillah kesimpulannya tadi jadi tentang ramalan pun semua ulama sepakat tidak membolehkan dan juga masalah kuburan di satu liang lahatkan dua pasangan suami istri itu juga tidak dibolehkan kebanyakan para ulama tidak membolehkan hanya sedikit yang membolehkan ada yang memberikan hukum harang dan juga makro tapi sejatinya kita di sini podcast kita tidak mendiskreditkan tidak menjelekan alam marhum dan alam marhumah kita hanya berikan pandangan pada masyarakat pada para pemirsa bahwasannya tentang hukum-hukum ini harus kita ketahui karena kita sebagai masyarakat awam kita harus memiliki masalah hukum-hukum Islam mudah-mudahan ada manfaatnya jika ada kesalahan orang-orang dimaafkan karena kita masih dalam tahap pembelajaran Terima kasih Pak Adek pas baju manja baik Allah membutuhi tisahriku sebahannya ke seberat ya apaan hari wis ini kalau belum lengkap kalau belum dua ya Jadi kan kalau salaman usade Henry ini sudah enggak jomblo ya ya mudah-mudahan atas siapa saya yang masih bisa tertular ini ya kebarokan ini tampik kebarokannya saya terima barokannya siap Amin Ambilah para pemirsa yang berhagia mungkin dicukupkan sekian pada podcast kita yang perdana ini tentang masalah ngopi ngobrol perkara ilmu mudah-mudahan kedepan kita bisa berbincang-bincang lagi bisa berjumpa lagi bersama pemirsa dirumah Halan Allah Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam